Halo temen-temen semua, kembali lagi di RP Podcast, ya kali gue kedatangan Cici Konten ya, Victoria Wong. Thank you nih udah dateng nih, jauh-jauh nih Victoria. Sama-sama, it's a pleasure. Thank you juga udah invite nih di RP Podcast ya. RP Podcast, ya rupiah-rupiah biar banyak uang ya, banyak cuan. Nah Victoria ini gue kaget nih, tadi ngobrol-ngobrol ternyata masih muda banget umurnya ya. Boleh disebutin gak sih umurnya? Tadi padahal nebaknya salah lho. Iya, padahal nebaknya salah, karena mungkin gue compare sama ini, kemarin ada temennya kan. Ternyata Victoria ini jauh lebih muda gitu ya. Boleh disebutin gak umurnya? Ya, coba ditebak dulu dalam hati, tapi pada intinya sih umur 22. Udah tahun ya, ternyata muda banget gitu. Nah kalau boleh tau, ini kan Victoria ini gue sebenernya udah sering ngeliat konten-kontennya ya. Jadi di IG tuh selalu bertebaran gitu, antara di Instagram atau di TikTok gitu. Nah, berarti kamu tuh udah mulai ngonten dari kapan itu? Kalau pertama kali terjun dunia konten sih sebenernya, kalau bener-bener yang fokus ya, itu udah sekitar 5-6 tahun kayak aku berkecimpung disini. 5-6 tahun yang lalu? Berarti umur lu berapa itu? SMP. SMP? Kerja gitu ya, kerja di tempat orang, sekaligus buka freelance juga gitu. Oh, jadi kayak freelance-nya lebih ke mana itu? Lebih ke ngelola konten-konten orang lain, kayak ngelola sosmed orang gitu. Oh, dari umur 16 tahun tuh? Yes, gitu. Boleh ceritain dikit gak, Victor? Maksudnya awal mulanya. Ini pasti temen-temen penasaran nih, kok bisa wanita muda, mulai bisnis, kok bisa sih dari umur 16 tahun? Apakah ada privilege? Ya, itu yang biasa dihantikan orang-orang ya, ini kayaknya gak mungkin deh, kayaknya ini pasti ada backup-an dana orang tua. Iya, atau gak jalan orang dalam. Ternyata iya, enggak, oke. Oke, jadi awal mulanya sebenernya saya dari keluarga kaya enggak, 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 bercanda. Oh, enggak, enggak, enggak. Gue dari keluarga ya? Jadi awal mulanya memang aku dari keluarga yang berkecukupan, namun bisa dibilang waktu itu yang jadi titik balik ya, waktu itu kan umur 16, harusnya itu kan di SMP, lanjut ke SMA, rencananya tuh, rencana hidup tuh pengen dari SMP, lanjut ke SMA, habis itu SMA-nya tuh dari di luar negeri, di Singapura waktu itu rencananya, supaya aku lebih mudah buat tembus ke UNIF di Singapura, yang waktu itu memang aku incer. Oh, impian pengen kulit di Singapura. Betul, tapi kan balik lagi ya, kita berencana namun hanya Tuhan yang bisa, ya, hanya Tuhan yang menentukan gitu kan. Ya, waktu aku di umur 16 itu, singkat cerita, aku ada apply, coba apply beasiswa, tapi kan gagal, dan saat yang sama itu pas lagi pandemi, kalau enggak salah. Oh, berarti tahun 2020 dong? Ya, kurang lebih tahun 2020, dan waktu itu juga memang kondisi keuangan keluarga sebelum pandemi itu juga memang lagi tidak dalam keadaannya oke, dan diperburuk lagi dengan adanya pandemi kayak gitu. Jadi, singkat cerita ya, aku sebagai anak, aku enggak mau, ibaratnya kayak, aku ada enggak sih pilihan untuk nunggu dari orang tua, segala macam, ada pilihan seperti itu gitu. Cuman aku juga mikir sebagai anak, bagaimana nih cara aku bisa bantu orang tua aku, minimal aku enggak bebanin mereka biaya kuliah, dan biaya untuk pendidikan aku lah, untuk aku lanjut gitu kan. Itu pas kamu SMP? Iya, waktu itu pas aku masuk SMP. Kalau udah tau, bokap usaha apa? Bokap waktu itu usaha lebih ke gadget aksesoris gitu sih. Oh, jadi offline ya? Iya, offline. Jadi kena banget dampaknya waktu itu. Dan memang banyaknya sih juga dari keluarga bokap juga banyak kan memang offline store, kayak oma juga dia lebih ke arah jualan baju yang offline gitu. Jadi memang cukup kena dampak sih pas pandemi itu tuh cukup turning point banget. Dan aku cuman simply mikirnya tuh adalah bagaimana aku bisa membantu orang tuaku dalam keadaan seperti ini gitu. Di tahun 2020? Iya, di waktu itu, iya, ya aku udah lupa persisnya tahunnya. Oh, dari tahun 2020 lah ya? Iya, sekitaran gitu. Soalnya masih SMP kamu. Dan akhirnya aku memutusin, oke yaudah kalau misalnya seandainya aku gak bisa lanjut kuliah dengan jalur berbayar, coba dong beasiswa gitu lah ya. Tapi aku apply berapa kali? Kayaknya udah ada tiga kali lebih gitu aku apply ke beasiswa tuh. Entah kenapa itu ditolak semuanya gitu loh. Entah ada aja gitu alasannya. Nah, meskipun saya waktu itu memang aku ya cukup anak lima ranking teratas atau apa. Jadi itu juga cukup bikin seangkatan aku tuh pada bingung gitu. Kenapa ya gitu loh. Kok bisa gak terima gitu? Iya, padahal kita, maksudnya padahal lu harusnya keterima nih kayak gitu. Tapi entah kenapa gak ada gitu jalannya. Kayak berasa buntu aja gitu di semua. Apa harus ada orang dalam? Gak tau juga. Tapi waktu itu sih rasanya kayak bener-bener udah buntu banget kan. Dan aku tuh udah telat tahun waktu itu. Karena udah nyoba tiga kali lebih gitu apply beasiswa. Temen-temenku udah naik ke SMA, aku belum gitu kan. Yaudah berpikiran lah disitu. Oke sekarang beasiswa seperti jalurnya tertutup. Aku udah telat tahun. Bagaimana caranya aku tetep bisa bantu orang tua. Tapi aku juga gak mau ketinggalan sama temen-temenku yang lain gitu ya. Satu sisi aku juga gak bisa maksa. Aku gak mau maksa orang tuaku untuk aku lanjut studi. Jadi disitulah aku coba beraniin diri. Dia aku cari kerjaan gitu kan. Oh langsung cari kerja SMA. Betul langsung cari kerjaan. Nah cuman waktu itu aduh realistis lah. Umur segitu gak ada pengalaman. Gaji berapa. Itu pun masih bersyukur loh kalau ada yang mau terima kerja. Iya gak sih? Iya betul. Iya kan gak ada pengalaman soalnya. Segala macem. Iya dan Ibn Ibn Barat masih bocil banget lah gitu. Dan waktu itu belum ada tuh edukasi kayak cara bikin konten. Jadi konten kreator gak ada waktu itu. jaman itu kan masih desain, editing video iya, kayak waktu itu profesi konten kreator tuh gak sama sekali terbersih lah di otakku gitu, gak ada gitu waktu itu emang masih jarang juga kayak pembahasan soal itu, gak ada tuh cara menjadi konten kreator tentukan niche kamu, tidak ada waktu itu nah jadi waktu itu aku inget titik balik aku aku waktu itu emang mulai SMP kan emang suka desain poster terus suka jualin jasa desain posterku kan nah waktu itu ada satu event, aku desainin posternya, waktu itu memang aku nawarin for free tapi in exchange, dapet tiket lah dapet akses masuk kesana gitu, jadi waktu itu workshop digital marketing, kayak event digital marketing nah itu bisa dibilang titik turning point aku, karena aku merasa kayak wah dunia apa ini, ada funnel ada, pokoknya macam-macam kayak ada funnel, aku baru tau funnel itu apa oh balik seperti dia tuh waktu itu ya iya, kayak aku juga baru tau kalau ada apa, di ngiklan itu tuh harus seperti apa gitu, kayak ada hal-hal pokoknya ini whole new world buat aku dan aku mikir, oke gimana caranya biar aku bisa belajar lebih dalam jadi dengan nekatnya aku yang by the way tidak disarankan untuk dicontoh kecuali punya nekat yang luar biasa aku memberanikan diri tanpa pengalaman tanpa apapun aku ya kayak lari aja ke depan aku ngajuin ke speakernya boleh gak aku kerja di tempat kamu gak apa-apa gak dibayar just let me work aku pengen banget belajar itu password shop iya password shop berlangsung kamu tiba maju iya waktu itu udah sesi Q&A sih sesi Q&A iya pada kaget dong peserta yang lain iya dan waktu itu sebenernya dia ketawa-ketawa doang kan jadi aku udah mikir dalam hati kayaknya gak sih oh gitu gak keterima sih gitu tapi besoknya puji Tuhan dapet text message bisa diterima gitu boleh sebutin gak sih nama orangnya waktu itu Q&A sih terus waktu itu keterima gitu kan cuman waktu itu memang masih statusnya aku belajar dulu kan karena kan aku belum di legal working age juga masih umur 16 jadi 17 baru aku resmi kerja lah di gitu disana dan dari situ memang berapa kali kan memang ketemu beragam macam klien kan waktu itu di perusahaan oh waktu itu langsung ditempatin di bagian mana Victor? waktu itu sempet pindah-pindah sih sempet pindah-pindah kayak ada ke tim konten juga tim funnel juga kayak soalnya waktu itu aku masih belum tau aku tuh spesialnya dimana oh itu masuknya kayak kamu internship atau gimana ya? aku jatuhnya kayak internship sih bisa dibilang gak digaji? tetep digaji waktu umur 17 oh tetep digaji betul oh jadi bisa sambilanin lah ya lumayan lah ya buat tambahan-tambahan betul-betul cuman waktu itu memang aku udah kayak kayak memang udah siap kos dalam artian pasti gak akan nge-cover untuk kos aku sehari-hari hidup pasti enggak gitu kan cuman ya coba belajar dulu gitu dan dari situ dapet pengalaman dari situlah aku kayak bangun portfolio ketemu berbagai macam klien coba lihat dari perspektif kayak bisnis mereka oke gimana cara ngelola sosmed yang misalnya buat industri fashion gimana buat industri ini seperti apa jadi posisinya walaupun kayak kamu seperti internship tapi kayak ketemu-ketemu klien? iya soalnya kayak diajak kadang-kadang kalau misalnya lagi bedah bisnis atau bedah jatuhnya seperti ini gak sih kayak oh lebih ke asisten berarti ya atau PR lebih ke arah memang aku dikasih kesempatan untuk ngikut aja sih belajar aja gitu kayaknya lebih ke memang dari kita juga harus proaktif sih kayak aku yang ngajuin boleh gak aku bisa ikutan ini bantuin ini atau apa gitu apa yang membuat lu itu ibaratnya penasaran gitu sama bidang tersebut sama apa digital marketing karena merasa kayak lagiin suatu dunia yang baru dan aku juga ngerasa kayak lebih ke apa ya kayak somehow tuh waktu itu hari itu tuh ada ada passion yang spark aja gitu di dalam diri aku kayak wah ternyata ada ya hal-hal seperti ini gitu ini masa depan gue gitu ya mungkin ya tapi waktu itu juga masih belum tau persis baru sampai ditempatin di tim konten baru tuh berasa kayak wah ternyata panggilan aku di konten karena aku bisa ngerjain ini sampai lembur-lembur sampai udah gak liat waktu dan aku tetep suka gitu terhadap hal itu gitu jadi disitulah baru tau kalau ternyata panggilanku di konten di konten ya dan disitulah kayak ya kurang lebih aku ada hampir 3 tahun kerja kantoran ada pengalaman juga di Kodini 3 tahun kerja beberapa kali sih aku emang ada pindah juga di beberapa kompeninya beda-beda gitu terus juga memang ada klien juga di luar yang freelance itu kan kurang lebih ada 3 tahunan lebih lah aku mumpulin pengalaman sampai akhirnya pas pas kemarin ini jadi titik balik itu adalah yang aku bangun usaha sendiri kayak gitu itu tahun berapa kamu mulai kepikiran buat bangun usaha sendiri itu kayaknya pas tahun-tahun wah tahun berapa ya 2020 sementara aku lupa persisnya tapi gue penasaran nih kan ibar kan banyak juga yang posisinya kayak lu ya di mana mereka tuh kerja mereka tuh gak ada kepikiran buat bikin usaha sendiri apa yang memdasari lu itu pengen buka usaha sendiri ya sorry to say ya lu kan cewek usia juga muda terbilang muda lah saat itu apa motivasi lu apa alasan lu kok bisa kepikiran bikin usaha di mana usaha itu kan selalu ada resiko sebenarnya lebih ke arah waktu itu pertama kali kecemplung ya kecemplung iya maksudnya kayak aku juga gak nyangka kalau aku bakal punya usaha sendiri gitu karena awalnya waktu aku mulai konten aku sempet tuh kayak aku pernah juga sempet ceritain ini di konten-kontenku kalau dulu tuh waktu pertama kali aku mulai sempet kepikiran kok kenapa ya aku ngelola sosmed orang lain sosmed orang lain naik-naik aja tapi somehow pas ngelola sendiri tuh agak stuck aja gitu jadi aku sempet mikir kayak apakah memang kayak fashionku gak disini atau mungkin rejekiku bukan disini rejekiku mungkin di ngelola punya orang lain di ngelola sosmed orang lain gitu jadi aku sempet mikir udahlah fokus kerja kantoran aja let's find jadi profesional it's okay lah gitu kan cuman waktu itu yang menjadi mungkin trigger utama aku adalah waktu itu kan memang di jaman-jaman pandemi juga kan di jaman-jaman dimana semua orang tuh butuh konten kreator dunia konten tuh udah mulai orang-orang udah mulai kayak sadar lah pentingnya hal itu tiktok waktu itu masih lagi viral-viralnya lah ya iya dan waktu itu aku sih ngerasa lebih waktu itu ada satu yang jadi pengubah hidup aku banget padahal waktu itu udah mau tutup akun waktu itu malam itu yang aku sempet kayak aku sempet cerita juga kalau ada satu ibu-ibu kayaknya jam jam 11-12 malam waktu itu aku udah mau deactivate akun aku udah mau beneran fokus kerja kantoran terus ada satu DM dari ibu-ibu dia nge-text terus dia bilang makasih ya konten-konten kamu sangat membantu saya kebetulan suami saya sekarang lagi kena PHK karena pandemi beberapa bulan ini saya bingung gimana menghidupi keluarga saya terus saya coba usaha freelance nerapin dari konten-konten kamu yang kamu suka sharing gitu kan puji Tuhan saya sekarang bisa menghidupi keluarga saya bisa support suami saya gitu nah waktu itu jam udah-udah aku udah mau pencet diactivate akun serius baru mau naktifin akun loh dan aku berasa kayak ya ini panggilan aku untuk tetap terus dalam hal ini gitu maksudnya ini panggilan itu mungkin bisa jadi titik balik aku bangun Sika juga academy start your content academy gitu karena aku merasa kayak wah ternyata apa yang aku bagikan ternyata se impactful itu buat hidup orang lain dan ternyata bisa mengubah hidup orang lain yang aku sendiri bahkan kayak gak kepikiran kalau bakal seluar biasa itu gitu loh dampaknya gitu dan kalau ada satu orang yang bisa berubah aja hidupnya dari konten aku aku berasa bahagianya itu beda aja sih sama apa ya ya pasti seneng lah ya dapet banyak duit dapet ini itu gitu pasti seneng buat penghargaan 4 best 30 under 30 pasti seneng ya cuman beda bahagianya beda bahagianya mereka terbantu mereka dari keluarga susah mungkin hutang pasti banyak ya yang kayak gitu-gitu ya jadi ibarat punya banyak hutang punya banyak masalah tapi ketika jadi content creator belajar sama kamu ada langsung dapetin hasilnya gitu kalau boleh tau ketika lo bikin si Kani ya dari member-member lo deh yang paling seru itu kisahnya siapa tuh oke sebenernya banyak banget sih yang kisah-kisahnya seru gue liat kisahnya banyak banget nih yang menurut lo tuh membekas di hati lo siapa lagi tuh kalau yang cukup membekas di hati wah ini jadi kayak pilih-pilih member tidak disclaimer saya sayang sama semuanya member Sika family saya sayang semuanya kalau sekejap banyaknya kita pilih salah satu ya membekas ya semuanya jujur membekas sih di hati aku ya cuman mungkin semuanya punya cerita masing-masing dengan cerita uniknya sendiri ya kayak contoh waktu itu ada yang dia tuh memang udah berhutangnya sampe miliaran butari udah sampe miliaran butari namanya butari Madinah nah cuman waktu itu dia ikutan Sika juga dalam kondisi yang ya masih berhutang seperti itu dan akhirnya dicoba terapin ilmunya meskipun ibu-ibu ya yang dalam konteks ya dia juga ya ibu-ibu kan biasanya kayak gaptek lah atau pembingung gitu cara mulainya tapi sekarang udah udah bisa hasilin sampe ratusan juta per bulan udah bisa aman gitu tinggal di terus kan dia tinggal di mana Madinah bisa kayak gitu iya jadi emang dari konten dia sih sekarang awal-awal tuh dia mulai konten tuh stuck banget soalnya kalau boleh tau itu jualan tuh gimana dia jualan jatuhnya jualan produk apa produknya dia ada macem-macem dia lebih ke menjual produk-produk yang berkaitan sama Mekah kayak Umroh gitu-gitu oh makanya sana tinggal 5 dinah iya betul tapi keren banget ya ibarat tentang miliaran terus belajar jadi konten kreator konten kreator sambilan promosi produk dia disitu ya iya terus tiba-tiba hutangnya bisa lunas terus sekarang tinggal di Madinah iya wow terus ada juga Mbak Agita sih bakal ini aku juga kemarin baru kasih plakat ke dia gitu dia afilator jatuhnya jadi usaha 6 tahunnya kan sempet bangkrut tuh bangkrut usaha 6 tahun terus waktu itu sampai dia sempet galau untuk beli kelas aku aja dia galau mau beli beras atau beli kelas ya gitu jadi bingung gitu ya tapi dia mikir kayak oke yaudah kita kasih kesempatan maksudnya udah give 100% lah totalitas yuk coba adu nasib kelas ini terakhir lah gitu coba gitu kan dan gak disangka ya itu dia kemarin nih sempet dari jualan apa ya afiliasi dia kan afiliator tuh awalnya jualan tumblr copy gitu ya 2 minggu tuh dia om setnya sampai 200 juta 2 minggu doang makanya aku juga salut banget gitu ibu-ibu ini luar biasa banget loh gitu kan dan sekarang dia udah punya dia udah bangun kelas online sendiri buat ngajarin orang-orang ibu-ibu juga dari rumah yang pengen berbisnis dari rumah dengan resep minuman soalnya dia memang jago buat ya emang semua bisa sukses jadi content creator ya yes i think content pada dasarnya sih kalau aku liat ya apakah semua bisa sukses menjadi seorang content creator bisa asalkan balik lagi gini kalau sekarang kan jujur ya sorry to say gitu udah marak banget gak sih content creator di luar sana banget ya kan trendnya kan semua orang bahkan survei terakhir aja Indonesia itu cita-cita paling tertinggi apa jadi youtuber ya kan nah jadi memang udah marak banget tapi aku selalu kasih pesan ini sih ke member-memberku juga gitu ya ibaratnya gini kita masih inget gak waktu itu ada di berita yang udah terungkap ya sorry to say pengemis itu bisa hasilin kayak di kantong sakunya ada 50 juta terus ada juga yang pengemis sebulan 15 juta dan sekarang karena semua orang udah tau mengenai trend itu semua orang sekarang bisa jadi ada yang mengemis tempat yang sama melakukan hal yang sama tapi again sekali lagi apakah market juga gak tau market kan juga udah tau sekarang kita ill feel kan maksudnya sekarang kita udah wah udah mikir tiap kali lihat ada yang orang sorry to say ngemis di jalan gitu kan jadi menurut aku segala sesuatu yang trendnya naik itu pasti akan gampang naik gampang surut gitu loh jadi again jadi content creator bisa gak bisa bisa tapi aku gak akan ngomong menjadi orang yang kamu akan bisa jadi content creator dengan mudah kamu akan bisa enggak aku gak akan aku akan ngomong realistis jadi content creator memang mudah jadi bisa banget tapi tantangannya juga tinggi gitu loh dalam artian tadi kamu kayak sekarang content creator menjalar dimana-mana semua orang bisa dengan gampangnya copy paste cara yang sama untuk jadi content creator dan pertanyaannya adalah dengan mudahnya itu di copy dengan mudahnya semua orang ngikutin kamu yakin secepat kayak semudah itu kamu bisa terus bertahan gitu loh dengan hal yang sama contoh kayak ini deh waktu trend peluang bisnis minuman semua orang tiba-tiba buka usaha minuman dengan hal yang begitu yang sama jualan ya minuman-minuman itu betul kekinian lah ya minuman-minuman kekinian lalu gak berapa lama berapa bulan kemudian setahun kemudian kita lihat tiba-tiba pada bertutupan gugur dan lain-lain oke sekarang trend content creator naik betul tapi pertanyaannya sekali lagi kita mau main jangka panjang atau jangka pendek gitu kalau mau main jangka pendek ya betul kamu bisa aja jadi content creator ikutin aja cara-cara yang lain mungkin copy paste content segala macem tapi sekali lagi pertanyaannya kamu yakin bisa bertahan jangka panjang dengan hal itu makanya aku selalu bilang sekarang kan banyak yang bilang aduh trend content creator naik aku baru mau mulai apa bakal bisa gak ya bersaing dengan yang lain aku selalu bilang tenang aja fokus aja ke jalurnya kamu karena balik lagi gini yang terjun ibaratnya gini aku selalu bilang juga kayak ke memberku juga jangan pernah takut gitu untuk mulai atau untuk bikin konten karena gini seandainya nih ya ada orang yang liat ilmu kamu atau ada orang yang copy paste cara kamu konten kan kemarin baru trending tuh ya flek keti flek flek keti fleknya ya itulah yang fleknya api itu ya flek keti flek gitu kan balik lagi semua orang tuh bisa copy caranya konten semua orang bisa jadi konten kreator tapi yang melakukan belum tentu dia bisa konsisten yang konsisten belum tentu dia bisa bertahan dan yang bertahan belum tentu dia bisa meneruskan dalam jangka panjang jadi aku selalu bilang kayak it's okay ya kalau kamu mau berbagi kalau kamu mau apa ngonten atau apa terjun aja fokus aja jalur kamu karena gak semua orang juga bisa dalam tanda kutip bertahan dalam jangka panjang iya betul banyak yang seperti itu ya iya dan makanya oke sekarang trend content creator naik oke tapi you have to do something kamu harus melakukan sesuatu yang membedakan kamu dibanding yang lain dibanding trend-trend yang sekarang lagi naik karena ingat kalau orang dengan semudah itu bisa meniru cara kamu orang dengan semudah itu bisa jadi content creator juga yang sama persis kayak kamu apa jaminannya kamu bakal bertahan dalam jangka panjang betul gue potong dikit ya kalau misalnya nih kan sekarang kan banyak yang mau jadi content creator di Indonesia tapi kita bisa melihat bahwa di Indonesia itu content-content yang naik adalah content-content yang penuh drama penuh konflik dan segala macem kalau dari Victoria gimana menurut kamu pendapat kamu boleh gak maksudnya gue nih member Sika gue pengen di jalur itu boleh gak tidak ada yang melarang tidak ada yang melarang balik lagi kan itu hak bebasnya seseorang ya kalau kamu mau di jalur itu aku tidak akan melarang gitu cuman aku selalu ingetin balik lagi tujuan pada akhirnya itu apa oke karena gini tujuan pada akhir itu yang menentukan kita bikin konten seperti apa dan tujuan akhir itu juga yang menentukan kita nih pengen main dalam sekali lagi bilang jangka pendek atau jangka panjang karena gini misalnya tujuan akhir kita adalah untuk menghasilkan duit let's say gitu ya kita misalnya kita pengen menghasilkan duit dari anggaplah produk digital kita atau dari mungkin kita ada jasa kelas atau apa gitu ya berarti kan kita butuh audiens-audiens berkualitas yang memang ngepoin kita karena kita punya ilmu misalnya atau karena kita punya produk yang oke berkualitas apakah kita bisa menjangkau orang-orang seperti itu dengan konten-konten seperti tadi drama dan sebagainya oke memang konten drama sebagainya iya betul mendatangkan exposure dan segala macem tapi yang jadi pertanyaan apakah konten-konten itu mendatangkan audiens yang kita butuhkan untuk mencapai tujuan kita atau malah sebaliknya karena banyak banget aku ketemu kasusnya konten kreator udah verified cantang biru ke banyak follower datang ke aku konsul ci gimana ya aku tuh bingung banget konten aku viewsnya tinggi segala macem tapi kok susah banget monetize ya susah banget hasilin duitnya nah sekarang pertanyaannya tadi balik lagi selama ini konten-konten yang kamu buat apakah memang sudah selaras dengan tujuan kamu karena balik lagi ya aku selalu percaya audiens itu tuh ya konten-konten yang rame kayak tadi emang bisa mendatangkan banyak audiens tapi gak semua audiens itu cocok dengan tujuan kita betul jadi ibaratnya mereka cuma sekedar nonton tapi gak sedih monetize iya dan ya again makanya aku bilang terserah up to temen-temen disini gitu loh paling penting ingat aja konten yang kamu bangun konten yang kita posting itu bukan hanya sekedar konten tapi itu juga penarik audiens gitu ya audiens seperti apa itu menentukan audiens seperti apa yang kamu mau tarik kamu mau bangun dan juga menentukan reputasi seperti apa yang kamu mau bangun ke depannya karena reputasi itu lebih berharga loh daripada duit jadi intinya lu mau famous atau lu mau menghasilkan itu ada dua jalur juga ya bisa gak famous dan menghasilkan juga bisa sebenarnya cuman balik lagi tadi ada juga banyak orang yang famous tapi gak menghasilkan iya banyak banget seperti itu jadi tergantung pilihan masing-masing lah ya betul cuman kalo gue liat ya ibarat menurut lu sendiri Victor semua orang ke depan itu harus bangun social identity mereka gak sih kalo menurut lu sendiri kan gue kadang juga sering bahas tentang social identity ya jadi ibarat sekarang itu identitas kita sekarang dinilai semua dari social media gitu jadi apa-apa tuh kalo ketemu orang nanya instagramnya nanya tiktoknya apa gak nanya lagi kan kartu namanya apa dan segala macam terus kalo diliat instagram force-nya banyak langsung oh iya ini keren nih force-nya banyak nih gitu ya terus jadi ibaratnya tuh sangat-sangat mendukung anak-anak muda sekarang dalam jalan usaha dalam jalan profesi ataupun kita bicara dalam ketiga kategori ya money, power, and love gitu lu setuju gak? itu aku cukup setuju karena balik lagi kita ada di era yang dimana kita di orang juga kalo mau kita sorti locker aja kita liat instagramnya kita liat social medianya gitu your instagram your social media itu adalah portfolio kita gitu dan memang harus dibangun harus dibangun ya karena itu investasi jangka panjang sebenernya jadi kan enaknya gitu ya kalo kita bicara content creator ya jadi ibaratnya kalo orang-orang yang ikhlas lu ya mereka jadi content creator sebenernya kan mereka tuh gak hanya sekedar mikir gimana cara gue monetize gitu jadi content creator tapi kan sebenernya mereka ngebangun identiti mereka gak sih? betul mereka ngebangun identiti dan juga sebenernya ngebangun ya apa ya identiti itu pada akhirnya tuh itulah yang membuat mereka misalnya mau nanti mau usaha apa aja segala macem itu orang udah percaya orang udah trust sama mereka sih betul karena mereka kayak ngebangun branding gitu ya di social media ya tapi kalo diperhatiin nih kan sekarang kan kayak kata lu bilang youtuber banyak content creator makin banyak Indonesia gitu tantangan tersulitnya apa sih? jadi content creator lu zaman sekarang di era sekarang lah tahun ini gitu kalo menurut aku ya dengan era tadi balik lagi segala sesuatu dengan mudahnya ditiru diduplikasi orang lain mudah mengikutin bahkan sekarang untuk mulai bikin konten aja udah ada tools AI banyak banget gitu ya kamu gak mau nunjukin muka ada tools ya ada text to video pake sora lah pake inilah itu udah lengkap banget sekarang yang lu gak perlu muncul di depan kamera pun ada kita lagi tes keren sih itu ya makanya kan nah tapi justru disitu sih menurut aku disitu justru ketika terjadi kemudahan disitulah menurut aku ada sebuah tantangan dimana sekarang balik lagi yang tadi aku bilang fenomena mau itu pengemis tadi maupun peluang bis minuman yang menjauh kemana-mana semua market juga udah makin pintar mereka tau yang mana content yang ibaratnya aduh AI banget yang kaku banget yang aduh biasa banget gitu sama content yang memang orang punya nilai tambah value tersendiri gitu dan menurut aku yang menjadi challenge atau tantangan sekarang itu adalah bagaimana menjadi seorang content creator yang mempunyai nilai tambah atau value yang berbeda gitu dibanding yang sekarang sudah banyak beredar di luar sana karena kalau dibilang mau jadi content creator ya semua orang bisa sekarang bahkan tanpa harus tunjukin identitas mereka bisa tapi pertanyaannya adalah apa ya what makes you different apa yang membedakan kamu dibanding semua tadi itu oke lo boleh nanya gak ya kalau menurut lu apa yang membuat lu berbeda dibanding content creator yang lain gitu oke ini by the way boleh divalidasi kalau harapannya sih semoga itu yang tersampaikan ya sejauh ini dari konten-kontenku boleh pertama itu adalah biasanya orang-orang bilang kalau aku so far sejauh ini kalau yang paling buka ilmu itu bener-bener buka-bukaan banget kayak bener-bener terperinci jelas dan aku menyampaikan dengan cara yang sangat-sangat mudah bisa dipahamin pemula gitu oke dan itu yang pertama jadi ibaratnya pokoknya audiens aku udah hafal kalau aku gak adain webinar mau apapun itu free lah atau bahkan berbayar itu udah pasti extend waktunya udah pasti extend plus-plus banget udah hafal gitu CVK ini gak mungkin sesuai on time itu gak mungkin pasti lewat dari itu pasti lewat gitu dan so far memang mereka dengan bahasa-bahasa yang aku pakai sejauh ini social media atau apa bahkan berapa kali aku ketemu orang aku sampai turn on notification karena memang tiap hari itu ilmunya sedaging itu padat banget gitu ya jadi itu yang pertama aku lihat ya kedua juga satu sisi ya balik lagi ini aku juga mengutip dari yang teman-teman bilang gitu ya semoga semoga kamu juga merasakan hal yang seperti itu gitu ya so far sih aku lebih ke pribadi yang memang bener-bener lebih ke apa ya down to earth dalam artian aku kalau misalnya berhadapan sama klien atau sama followers atau gimana itu aku bener-bener selain buka-bukaan tadi semua ilmu aku bener-bener mencoba untuk mengerti posisi dan masalah mereka dan itu tertunjuk dari segi aku ngobrol komunikasi gitu bahkan sebenarnya ini sedikit buka rahasia dapur kontenku juga sebenarnya setiap konten yang aku bikin sekarang ya betul memang aku sekarang ada tim konten tapi pada akhirnya aku yang bikin scripting dan segala macam itu masih bener-bener aku seleksi banget karena aku berusaha untuk deliver value itu kayak setiap kata-perkatanya pun aku pikirin bagaimana supaya orang lain atau audiens aku itu bisa menyerap ilmu yang sangat padat atau tinggi atau yang mungkin selama ini sulit disampaikan orang lain dalam posisi dalam cerita mereka yang kayak mereka bisa membayangkan mereka praktek hal itu dengan mudah mungkin itu yang menjadi nilai tambah aku ya ketimbang konten creator lain tapi balik lagi I leave it up to you guys jadi kalau misalnya ada yang menambahin kenapa follow aku atau kenapa disini ada teman-teman yang follow aku boleh banget komen api-api atau kasih di kolom chat cuma ini kan ibaratkan sekarang udah full ya bikin kelas terus udah membernya udah berapa? sekarang member kita hampir 30 ribu 30 ribu nah ibaratnya nih kaget gak? maksudnya gak di luar ekspetasi gitu pas awal lu bikin kelas kok tuh ibaratnya yang gabung makin banyak gitu terus respon orang tua lu gimana? kan ibaratnya nih kan sorry to say ya lu kan ibaratnya kan bener-bener mulai dari usia muda wanita lagi respon dari orang tua gimana? kan biasa orang tua nih ya kalau mas SMP SMA nuntut lu buat kuliah lah buat nurus jalo pendidikan yang lebih tinggi gitu sekarang gimana responnya? orang tua iya puji Tuhan sih orang tuaku sangat supportive mungkin hanya dari pihak papa aja yang sangat menjunjung pendidikan ya tapi itu keluarganya papa sebenernya kalau papa sendiri sangat supportive banget jadi aku bisa bilang itu privilege yang aku punya ya aku sangat bersyukur dan aku sangat kayak bener-bener gak take it for granted lah privilege itu karena aku tau banyak temen-temen mungkin di luar sana yang gak disupport orang tuanya gitu ya nah orang tuaku cukup supportive dengan apa yang aku jalankan cuman memang kalau dari pihak keluarga papa waktu itu memang ultimatumnya adalah kamu you either make it or kamu akan jadi kemaluan aja gitu untuk keluarga kita karena pihak keluarga papa memang sangat menjunjung pendidikan yang tinggi oh jadi ibarat kalau kamu gak kuliah nanti kamu ngambil resiko terus kalau kamu gagal kamu malu-maluin keluarga gitu ya betul karena kebetulan kan ya anak pertama dari papa itu juga anak pertama aku juga aku anak pertama dibanding kayak cucu-cucu yang lain atau sebu-sebu yang lain gitu kan jadi aku juga set a role example lah di keluarga ini gitu loh role model gitu dan role model kok agak unik gitu kan kagak ini kagak apa kagak kuliah pendidikannya tanda tanya udah gitu kerja di usia segini gitu kan kayaknya masa depannya kok agak gimana gitu tapi penghasilannya kayaknya boleh ngalahin yang kuliah ya ya amin cuman pada akhirnya sih memang aku aku pribadi emang suka belajar jadi in the end aku udah memang set target umur 30 pengen sih untuk kulajar pengen kuliah lagi pengen kuliah lagi pengen kuliah iya kenapa kalau menurut lo nih ini gue sering nayan juga nih menurut lo sendiri kuliah penting gak ini podcast sisa berubah jadi konten yang viral kalau saya coba gak apa-apa banyak opini aja kan tiap orang opini yang berbeda-beda oke menurut aku kuliah penting atau gak iya tergantung tujuannya tergantung tujuannya oke gak penting ketika mungkin kalau misalnya yang kamu cari itu adalah sesuatu yang kamu pengen mencari ilmu jalanan dalam artian sekedar eksekusi langsung ilmu-ilmu yang jualan lah atau apa segala macam itu sekarang memang betul kamu bisa dapat dari di luar sana aduh sekarang tuh udah enak banget serius jaman sekarang tuh udah enak banget youtube ada kelas ada mau cari mentor ada gitu ya tinggal kamunya mau praktik atau enggak gitu kan dan terjun dari pengalaman terjun dari orang-orang sekitar gitu kan dari belajarnya dari pengalaman orang-orang sekitar kamu itu udah more than enough tapi kalau misalnya aku akan bilang kuliah itu penting menurut aku pribadi kenapa aku juga sendiri pada akhirnya pengen gitu lah pengen kuliah pertama adalah aku pengen nanti ya kuliahnya juga memang aku ngincarnya di luar sih kenapa? karena aku pengen mempelajari budaya-budaya dan hal-hal yang mungkin kayak selama ini secara ilmu jalanan atau ilmu ya kehidupan aku aku belum tahu gitu loh sekaligus networknya juga yang aku incar gitu network dari orang-orang yang actually kuliah kalau aku kan memang mau milih di luar karena aku pengen pelajari budaya di luar gimana cara mereka susun ilmunya kayak gimana ilmunya beda gak sih gitu sama kita gitu dan lebih ke arah sana memang aku just genuinely curious dan suka belajar gimana? kenapa gak seminar aja? kenapa gak harus kuliah? karena seminar, workshop aku ikut kok semuanya ikut semua dan memang pengen tahu gitu apa bedanya gitu loh dibanding kuliah ini gitu rencana mau di kuliah dimana? kalau udah umur 30 dan di luar negeri ada kepikiran gak? diaminin ya aku sangat-sangat mengincar kalau gak Harvard, Stanford oh agak tinggi tapi diaminkan aja ya diaminkan dulu mungkin suatu saat aku bisa menonton video ini lagi terus kayak amin terwujud amin terwujud ya mohon didoakan ya keren-keren oke mungkin Victor nih kan banyak temen-temen juga yang ibaratnya saat ini di sosial media mereka tuh pingin segera hasilin uang gitu nah menurut lu sekarang berarti konten kreator itu kan kalau denger dari testimoni member-member lu ya itu kan luar biasa banget ada yang ibarat utangnya 9 miliaran pun udah bisa lunas terus bahkan udah ngasih ratusan juta rupiah gitu nah tapi menurut lu juga walaupun tadi lu udah sebut ya kalau ibarat itu kita mulai jadi konten kreator itu gak ada kata terlambat lah intinya yang penting kita mengkonsisten terus sampai ada hasil gitu nah tapi dari menurut lu sendiri ada gak tips-tips yang perlu dibagiin buat mereka-mereka yang baru mau terjun konten dari sekarang oke ya nah ini sebenarnya aku sudah tunggu-tunggu segmen ini karena mungkin kita dibalik lagi ya yang aku bilang jadi konten kreator memang sekarang itu dalam tanda kutip mudah dalam segi kelihatannya eksekusinya mudah namun aku akan berani bilang jadi konten kreator kalau kamu mau bertahan dalam jangka panjang mau mainnya jangka panjang nih ya we're talking about kita ngomong soal long term game bukan ya sekedar oh kamu viral sesaat lalu habis itu kamu hilang gitu karena kamu gak tau bagaimana cara monetize ya kamu gak tau gimana cara hasilin duitnya bahkan kamu gak nyaman dengan konten yang kamu bikin sendiri nah itu kan yang jadi apa ya biasanya gejala-gejala konten kreator ini tiba-tiba hilang gitu kan betul maka aku biasanya sih simple itu rumus yang biasanya aku pegang tuh A, B, C jadi pastikan kontennya kamu C itu align sama bisnis model B dan A, audience kamu A, B, C audience, content, bisnis model audience, content, bisnis model iya pastikan ketiga itu tuh jalannya berbarengan dan apa yang kamu jalanin sekarang itu ibarat arsiran lah antara ketiga hal itu kayak misalnya contoh kamu mau bikin konten ya aku ambil contoh kayak let's say ibu-ibu lah ya pengen bikin konten sehari-hari nge-review peralatan rumah tangga segala macem nah bagaimana pada akhirnya nanti kamu mau bangun bisnis modelnya kayak gimana contoh mungkin oke aku mau coba bangun bisnis model aku akan menjadi seorang endorser menjadi seorang brand ambassador nih tujuan akhirnya jadi nanti aku road stepnya kesana gimana aku akan bangun portfolio aku aku akan bangun rate card aku akan bangun misalnya tim-tim yang mungkin bisa bantu aku untuk tag token sama brand tapi kalau misalnya bisnis model aku aku mau jadi seorang afiliator atau mungkin bisnis model aku nantinya aku mau punya produk sendiri nah itu step-stepnya beda lagi mungkin kamu oke di awal-awal kamu bisa jualin produk orang lain atau kamu bisa jadi afiliator tapi gak bisa sampai situ karena bisnis model kamu kan kamu mau jualin produk sendiri misalnya nah jadi jualin produk orang lain coba kamu list down kelebihan produk orang lain apa kekurangannya apa catat semuanya coba cari tahu mereka cari supplier dimana gitu lalu dari situ mulailah bikin konten yang cari tahu nih konten-konten kamu mana nih yang naik gitu ya nah konten-konten yang naik plus kamu udah dapet semua pengetahuan ini mulailah untuk cari supplier cari produk-produk yang memang orang-orang cari selama ini yang kamu afiliasiin dan gak dapet gitu loh mereka oke nah disitulah kamu dapet jalurnya untuk ya menjadi seorang content creator creator-preneur yang punya produk misalnya ini yang dilakuin sama salah satu memberku itu Mbak Indah Umi Sehat awal juga dia afiliator suka jualin produk orang lain lah dari toko oran gitu ya nah dari situ dia pelajarin oh ternyata produk orang lain itu misalnya jamu hairball orang lain itu ternyata begini kekurangannya kelebihannya begini oh ternyata konten-konten aku kalau mau promosin itu yang naik itu begini jadi begitu dia mulai coba racik produknya sendiri dia udah tahu tuh step by step ya itu sehari kemarin tembus launching 21 juta salut sekali saya gitu 21 juta gitu dalam sehari padahal ya modal dia konten organik tidak sama sekali tanpa iklan tanpa iklan oh berarti ibarat orang itu udah bisa ngasalin uang jualan produk tanpa ngiklan dengan jadi content creator ya dengan menjadi content creator dan tadi ABC ya audience business model dan content kamu mau mengambil kayak ibarat content yang kamu buat itu pada akhirnya kamu pengen bertahan dalam jangka panjang dengan memilih business model yang seperti apa dan pastikan itu juga align sama audience yang mau kamu tarik contoh business model tuh banyak banget loh aku gak bilang kayak disini semua harus jadi creator planner enggak kamu mau jadi pilih business model creator kan ada banyak banget ya business modelnya ada yang jadi seorang tadi endorser ada juga business modelnya mungkin dari brand deals ada business modelnya dari afiliasi ada juga yang business modelnya tadi akhirnya punya produk sendiri ada yang jasa dari skillnya ada juga yang bangun business model dari monetize jadi kayak dari views content mereka nah terserah kamu mau fokus ke yang mana pilih yang mana bahkan kamu mau punya multiple stream of business model juga gak apa-apa aku sangat rekomen gitu tapi pada akhirnya pastikan ya misalnya tadi kamu butuh business model kamu pengen menarik orang-orangnya yang tertarik sama produk kamu ya berarti kamu perlu audience yang berkualitas yang emang tertarik sama produk kamu dong baru serilet lah ya berarti kontennya kamu juga tidak bisa yang ya sorry to say yang begitu-begitu gitu kan karena kamu mau menarik followers yang berkualitas aku malah selalu bilang untuk bisa mencapai goal impian kamu dari konten actually kamu bukan butuh kuantitas followers tapi kamu butuh followers yang berkualitas ya yang berkualitas oke kalau menurut lu oke gak misalnya gini kan setiap orang pasti punya namanya talenta berbeda-beda ya jadi ada yang mungkin bakatnya nyanyi main musik atau gak olahraga gitu nah tapi mereka itu jualan produk yang ibaratnya berbeda contoh nih ada orang main musik gitu ya jago gitu dia bingung apa yang dia mau bagiin di konten gitu yang bisa dibagiin konten itu dia jago bermain musik gitu nah tapi dia itu mau promosi skincare masih relate gak menurut lu nah kalau memang mau seperti itu balik lagi kita juga harus memperhatikan audiens kita sih karena kan dia udah bikin konten musik nih ya konten musik udah bikin konten musik audiensnya udah pasti beda tadi kan makanya balik lagi kerumus ABC ya kan konten yang kamu buat itu akan kamu akan menarik audiensnya seperti itu nah jadi kalau misalnya tiba-tiba kamu mau jump in skincare berarti kamu harus bikin konten semacam jalan tengah yang somehow kamu gabungin konten kamu yang musik sama skincare ini entah itu kamu bikinin ya ini sekedar random ya soundtrack buat brand skincare apa kek atau kamu bikin semacam misalnya konten day in my life as a musician kayak sehari-hari kamu gimana terus ada skincare-nya gitu ini harus ada yang relate lah ya yang masih relate sama audiensnya dia sekarang yang tertarik sama musik gitu soalnya kan kalau gue liat kendala orang bikin konten gitu ya Victoria ya jadi ibaratnya tuh mereka ngerasa gue jagonya dimana gue bikin dulu buat viral dulu lah ya buat viral dulu tapi ketika mereka jual mereka gak monetize nah itu itu yang gue liat juga dari temen-temen gue ya jadi ibarat mereka saat itu udah viral tapi ketika mereka jual portuga dia beli gitu karena audiensnya berbeda betul makanya di Sika di Sika ya terutama yang aku aku merasa ini juga jadi pembeda akademi Sika Sika yang aku bangun Start Your Content Academy ketimbang yang lainnya prinsip utama yang kita pegang adalah tadi untuk mencapai tujuan kamu itu kamu bukan butuh banyak followers atau jumlah followers atau memperhatikan kuantitas followers kamu lah tapi bagaimana kamu menarik followers yang berkualitas karena itu yang akan membantu kamu untuk mencapai tujuanmu bukan sekedar angka tapi tujuannya mau kemana dan bukan sekedar kuantitas tapi kualitas dari followersnya oke gue ada pertanyaan juga nih ini mungkin pertanyaan menjebak juga oke setuju gak kalau misalnya nih kan ada orang bikin konten bagi jaman sekarang ya kalau jaman dulu mungkin buat dapetin followers tuh lebih mudah bagi di tiktok ya dulu bikin konten apa followersnya nambah gitu FYP dan segala macam nah cuman kalau gue liat sekarang tuh mereka kalau mau bikin konten susah buat nambah followers sekarang ya nah lu setuju gak mereka harus suntik followers dulu harus apa? suntik followers kan sekarang banyak ya namanya suntik followers kan jadi akunnya tuh followersnya ratusan ribu tapi ternyata fake semua gitu tapi yang mereka bilang lah harus followersnya harus banyak dulu nih biar dikenal gitu ya biar terkenal dan mereka mau follow kalau umur lu gimana? oke sekarang gini ya betul memang dengan banyak follower itu memang keliatannya kayak credible gitu ya tapi sekali lagi aku bilang kayak kita sekarang hidup di era yang seperti apa dulu pertama sekarang orang udah tau beli follower itu bisa dan orang juga udah bisa banget gampang tau kalau ini tuh akun kena beli follower atau enggak ya kan komen-komennya keliatan banget likesnya jumlah likesnya udah keliatan itu satu bahkan sekarang dua orang udah tau kita bisa beli verified cantang biru oh iya berbanyak bulanan itu ya jadi balik lagi orang sekarang untuk melihat kredibilitas kalau sekarang kita mau ngomong nih ya soal kredibilitas oh saya sengaja suntik follower biar kredibilitas saya naik yakin karena orang sekarang melihatnya bukan dari jumlah follower ataupun dari verified atau enggak mereka tau itu bisa dibeli tapi mereka akan ngeliat dari segi isi kontennya anggaplah kamu punya banyak follower verified tapi isi konten kamu belum ada kayak orang-orang yang testimoni atau mungkin isi kontennya masih biasa banget brandnya entah gimana positioningnya gak jelas dan bahkan tidak meyakinkan orang gitu ya orang juga gak tau kamu bahkan jualannya persis apa gitu ya ya maka orang juga tidak akan tertarik percuma gitu oke jadi forus itu gak jadi kan patukan utama yang penting kualitas konten ya dan gak cuman itu aja sebenernya itu tadi satu ya kalau kita mau bahas kredibilitas dua suntik followers atau beli followers itu adalah cara paling cepat untuk naikin followers tapi cara juga paling cepat untuk kita mati akunnya kenapa itu? karena balik lagi itu akan matiin akun dalam artian gini kayak gini itu sebenernya butterfly effect sih benar aku bilang efek kupu-kupu gitu ya jadi pertama yang terjadi kan kamu beli follower nih orang-orang yang kamu beli itu follower itu kan pada robot semua bukan orang-orang asli saat kamu posting konten otomatis ya orang-orang ini kan robot bukan orang-orang asli mereka gak akan interaksi di kontenmu dong dan itu lah yang menyebabkan konten-konten kamu sepi nah ketika konten kamu sepi terutama di awal-awal kan ibarat ya algoritma juga akan ngeliat terutama Instagram sih ini kerasa banget gitu ya wah ini sama followernya sendiri aja gak ada interaksi gak rame gitu kan ya gimana mau jangka orang-orang di luar follower gitu kan nah akhirnya dia tidak rekomendasikan konten kamu ke orang-orang baru oh itu efeknya yang main suntik followers berarti ya karena sama follower kamu sendiri aja gak ada interaksi apalagi saya rekomen gitu ke orang-orang yang di luar sana yang bukan follower kamu buat apa gitu kan ibarat cara kerja mikir algoritma gitu lah berarti algoritma bisa membaca lah ya yang ibaratnya that's why kenapa orang-orang yang dalam tanda kutip beli followers suntik followers tiap kali kita tanya bedah akun wah itu pasti pertama sebelum kita jamin ke strategi konten bersih-bersih dulu sih ini bersih-bersih dulu iya karena oke karena percuma aku udah berapa kali ketemu kasus client member yang dalam tanda kutip melakukan beli follower lah giveaway atau apa sayang banget konten mereka tuh udah bagus tapi jadinya gak optimal stuck gitu loh di bawah 10 ribu views susah banget di atas ribu views gitu kenapa ternyata setelah ditelusurin mereka pernah beli mereka pernah ngadain giveaway yang terlalu bombastis atau gimana yang narik orang-orang yang sebenarnya follow mereka kamu bukan karena suka sama kontennya tapi karena ya sekedar dapetin giveaway misalnya dan hal-hal seperti itu yang tadinya actually konten kamu bagus tapi jadinya kamu tidak direkomen gitu berarti instagram bisa nge-retag lah ya dan habis itu dia memberikan engagement atau gak reach yang lebih kecil lagi ya karena ya baliknya gitu sama follower kamu sendiri aja gak ada interaksi apalagi direkomen ke orang-orang di luar sana betul banget wah jadi gak boleh lah ya ibarat gak direkomendasikan untuk suntik followers boleh aja kalau yang mau instan tapi ini resikonya gitu balik lagi aku selalu memberikan kebebasan gitu untuk memilih gitu ya cuman ya itu ya easy come isi go bener-bener oke mungkin yang terakhir ya Victor ya ada motivasi gak buat temen-temen nih yang ibaratnya tuh usianya masih muda atau gak yang udah menua lah gak kasih lo bilang gue gak bisa ngonten nih gue introvert segala macem nah sedangkan jujur ya gue ngeliat lo kayaknya sebenernya lo lebih ke introvert gak sih iya betul iya kan introvert ya wah orang pertama yang mikir aku introvert gue bisa baca oke soalnya sejauh ini kalau orang-orang ketemu sih bilangnya extrovert oh bilang extrovert tapi bener kan lo introvert kan introvert memang ya cuman somehow orang-orang mikir extrovert oh mungkin lo introvert karena gue juga introvert jadi gue bisa ngerasain gitu ada energi yang sama gitu energi introvert oke ada ini gak ada ada pesan-pesan gak buat temen-temen yang ngerasa selalu kalau mau jadi konten kreator atau mau bikin konten selalu ada alasan ada alasan alasan terlalu tua introvert HPD depan kamera gitu oke jadi buat orang-orang yang selalu aja ada alasan untuk mulai bikin konten gitu ya balik lagi gak akan ada yang bisa memotivasi atau gak akan ada yang bisa mendorong kamu sebesar atau sekuat kalau kamu tuh punya alasan di dalam diri kamu sendiri gitu hanya diri kamu yang bisa mendorong kamu untuk berubah jadi percuma di luar sana udah banyak tools AI udah punya banyak tools ada apa buat gak pakai muka sekarang bisa gitu by text bisa by text ngomong text aja bisa generate muka segala macem udah banyak sekali kemudahan di era sekarang tapi itu semua akan percuma kalau kamu masih pada akhirnya punya alasan di dalam diri kamu yang bikin kamu gak bergerak untuk bikin konten jadi mungkin untuk pertama ya untuk temen-temen yang masih punya banyak alasan dan masih ragu pertama aku tau ini kedengeran krisi tapi temukan alasan yang lebih besar ketimbang semua excuse semua alasan-alasan kamu untuk gak ngonten karena gini contoh misalnya seorang bapak-bapak yang gak bisa ngomong depan umum tapi dia tau kalau misalnya saat ini nih hari ini dia kalau dia gak jualan dia gak promosi gitu ya dia gak ngomong sama tawarin produk dia gitu ke banyak orang anaknya sama istri yang gak akan makan itu bapak bakal ngelakuin gak meskipun dia introvert meskipun dia susah banget ngomong dia akan ngelakuin kan karena apa dia ada alasan alasan yang lebih besar ketimbang semua ketakutan dia ketimbang semua excuse-excuse dia untuk gak berjualan untuk gak ngomong meskipun dia adalah seorang introvert yang gak pernah belajar public speaking ya sama halnya juga dengan temen-temen disini kamu bisa disertai kamu bisa punya tool selengkap apapun punya studio punya kemudahan sekarang segala macem ada kelas-kelas untuk belajar bikin konten di luar sana gitu ya tapi itu semua akan percuma kalau kamu gak punya alasan yang kuat kenapa kamu harus memulai semua ini kenapa kamu harus bikin konten karena itulah yang akan bikin kamu untuk mulai dan itulah yang akan bikin kamu untuk bisa bertahan dalam jangka panjang sekali lagi yang aku bilang ABC kan tadi kan audience business model dan dan konten kita tuh harus sejalan dan bagaimana untuk bisa menentukan audience business model dan konten ini balik lagi tergantung alasan kamu juga alasan kamu untuk memulai semua ini tuh apa gitu loh nah jadi balik lagi ya buat temen-temen yang mau bikin konten aku cuma mau bilang sekarang itu udah mudah banget ya sekarang di era yang mudah just start mulai aja tapi temukan juga tadi alasannya kenapa karena semua profesi tuh pasti ada kesulitannya masing-masing bahkan kreator pun ibarat nih ya mungkin di awal-awal aduh kamu bisa gak nahan kayak realistis aku inget banget adek gue ngomongin kayak gini ya kalau kamu mau jadi kreator coba kamu bayangin kamu cuma dapet satu views dalam sebulan kamu cuma dapet satu views apakah kamu mau bisa apakah kamu mau apakah kamu bersedia bayangin aja sebulan itu cuma dapet satu views cuma ada satu orang yang nonton kamu gitu nah menurut aku sih ya kelihatannya ekstrim ya tapi memang gitu loh di awal-awal kita mulai pasti gak akan langsung rame aku selalu bilang konten kreator itu prinsipnya kita harus nabur dulu baru kita nuai nuainya memang nanti kalau jangka panjang wah bisa begini bisa begitu yes tapi ada naburnya juga dan di saat fase nabur itu lah makanya aku selalu bilang kalau ada yang mau resign kalau ada yang mau apa ya quit jobnya jadi konten kreator tunggu dulu ya coba deh kamu jadiin sampingan dulu ya minimal kamu merasa oke ini udah jalan udah mulai dapet penghasilan yang lebih dari konten kreatornya ketimbang gajian kantoran nah itu boleh mempertimbangkan karena sekali lagi yang udah hasilin duit pun belum bisa mempertahankan loh bisa jadi nanti akan ada musim-musim bulan yang naik dan bulan-bulan yang turun gitu loh balik lagi aku akan ngomong realistis gitu kan jadi jadi konten kreator pasti akan ada tantangan tapi balik lagi kalau kamu punya alasan yang kuat kamu akan bisa survive kamu akan bisa lewatin semua tantangan itu oke mantep ya jadi tentukan alasan yang sangat kuat dulu ya dan kedua selalu bilang ya kalau mereka bilang aduh ini jadi konten kreator susah ya semua profesi ada susahnya masing-masing ya betul ya semua profesi pasti dimana kita mau nabur dimana kita mau menuai dan kita bisa melihat ya kalau konten kreator itu memang kalau gue lihat dari alumni-alumni lu mereka-mereka yang ibarat hutang ratusan juta miliaran pun bisa lunas bisa terbantu semua gara-gara jadi konten kreator dan karena mereka punya tujuan yang kuat yes itu itu kuncinya itu paling penting ya kalau benar-benar digali lebih dalam itu pasti semuanya tuh yang berhasil-berhasil ini tuh biasanya punya why-nya big why-nya itu kuat banget oke jadi lupakan banyak kendala banyak alasan ya karena itu hanyalah sebuah ketakutan semata lah ya yang ibaratnya tuh bakal terkalahkan sama yang dimana kalau kita punya namanya big why atau enggak alasannya sangat kuat oke thank you banget nih Victor ya sama-sama biasa nih sharingnya oke buat teman-teman semua nanti juga boleh ikutin Victoria Wong di Instagramnya yes dan ada Sika Akademi ya jadi buat teman-teman yang mau jadi konten kreator nanti bisa langsung ke website-nya Victoria Wong di Sika Akademi.com dan subscribe YouTube ini buat teman-teman yang ingin belajar tentang entrepreneur subscribe nyalain lonceng oke thank you semuanya thank you thank you thank you